KOMISI 4 DPR RI mengkritisi prospek pertanian di tengah pandemi COVID-19 sebagai lokomotif ekonomi nasional dengan strategi agro-maritim. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Francis Kuslema mengatakan pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19. Francis Kuslema berharap pemerintah mampu memperkuat dan membangkitkan pertanian melalui pemberian insentif kepada para petani dan realisasi bantuan pangan kepada masyarakat. Tentu pandemi COVID-19 ini memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tetapi yang tidak bisa ditinggalkan itu kan menyangkut konsumsi. Bagaimanapun juga manusia itu harus makan dan hidup. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sektor yang paling bisa bertahan dalam kondisi apapun, bencana termasuk pandemi ini sekalipun, itu adalah sektor pertanian. Francis Kuslema menegaskan pertanian harus menjadi sektor yang paling diutamakan pemerintah melalui kebijakan yang tepat sasaran dengan membatasi jumlah impor dan mendorong kemajuan usaha pertanian di seluruh Indonesia. Pertanian ini harus menjadi sektor yang benar-benar diandalkan diperkuat dan harus ada keberpihakan begitu loh. Nah kalau dikaitkan dengan importasi tadi, Kementerian Pertanian itu kan mengurus tentang sisi hulunya, produksinya. Tetapi kalau di ujung, di hilirnya, kemudian ada kebijakan berupa importasi pangan yang melemahkan semangat petani, pelaku usaha di bidang pangan. Sektor pertanian tumbuh positif di tengah lemahnya perekonomian nasional. Ajib dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan lupa like, komen, dan share